ya oke semoga lagi sama gue ya karena data nggak bisa bohong ya Oke hari ini Senen 8 April 2024 ya besok malam takbiran beberapa udah ada yang lebaran besok ya kayak yang Muhammadiyah selamat ya buat lo yang lain lebaran dan yang lagi mudik hati-hati guys di jalan ya ya itu juga rumahnya banyak maling rumah kosong Oke ah gua hari ini PA yes gitu kemarin Jumat ingatnya ISG libur kayaknya sampai minggu depan gua lupa lah pastinya masuk ke tanggal berapa ya 0,45 persen kemarin nah jangan terlalu sering main gorengan Jon ya jadi gue ini adalah momen yang yang kocak buat lu ketika lebaran yang harusnya hari penuh kebahagiaan ya berkumpul sama saudara tapi lu malah lesu karena lu nyangkut di FCA ya full collection gitu loh sama lu nyangkut sehingga lu pun jadi kayak apa ya orang lesu gitu loh apa kayak orang nggak ada semangat hidup gitu loh nah ini adalah dampak lu main gorengan gitu ya Nah jadi kalau bisa kalau lu bisa tuh kebiasaan main gorengan itu dijauhin Jon karena dampaknya emang gitu ya nanti lu akan stress itu ya sesuatu yang cepet naiknya enggak beres tuh lu suatu hari kan ke jebak cepet turunnya juga jadi lu jangan senang buah cuman sekali gua arah berhasil 50% nih iku berhasilnya eh apa bigger 100% eh percobaan 34 langsung 10 70% langsung nangis lu disitu ya sesuatu yang naiknya cepet tuh pasti turun cepat karena lu gambling disitu tuh lu sebenarnya judi gambling nebak-nebak Oke Bluebird gue pengen bahasa bertnya Bluebird yang gua cukup salut nih dia berhasil dari rugi tau-tau cuan dan sekarang bisa ngalahin gojek gitu loh semua termasuk yang apa kayak Grab gitu yang online-online itu ya semua jadi kalau lu pengen punya saham transportasi selain gojek eh juga gua kalau goto kan sekarang Tokopedia udah nggak ada kan Tokopedia udah dipengen tiktok jadi goto yang sekarang tuh ya memang hampir dari ngandelin bisnis ngojeknya gojek ya tapi masalahnya goto kan nggak bagi diwit deh rugi mulu nggak tahu diapain diwitnya kan nggak ngerti kita kan maksud gue kalau lu pengen punya saham di bidang ini transportasi ya dan terbukti ada dividennya mungkin lu bisa jadikan termasukin radar ya namanya kita kelola bikin portal tuh juga perlu diversifikasi ya Jon kita kan nggak mungkin noning hanya satu dua bisnis kenapa karena namanya bisnis pastikan suatu story kadang-kadang ada yang rugi betul nggak ya kalau dia misal robot satu Oh gua udah gua udah investi beberapa tempat lainnya jadi lo owning bisnis ya di saham itu lu bener-bener owning bisnis owning sebuah bisnis yang udah jadi udah dikelola secara profesional jadi ketika lu tinggal beli sahamnya lu nggak usah pusing ini contoh misalnya lu sambil sambil berjalan lu usah pusing eh gimana mereka beli mobilnya nggak gimana mereka bayar pajak untuk setiap mobilnya gimana mereka bergaji karyawannya gimana mereka beroperasional semuanya udah lengkap lu tinggal terima dividennya bersih ya itu enak saham lu sebenarnya join bis eh membeli sebuah bisnis ketimbang lu join bisnis sama saudara lu sama temen lu entah sama siapa orang orang dikenal yang ujung-ujung yang cuman scam ya ujung-ujungnya cuman scam misalnya lu dijanjiin lu bro lu kalau tar 200 juta di bisnis gua nih 6 bulan balik modal ya nggak kalau lu udah udah ngerti ya eh kayak prinsip investasi tanam-tanam bisnis lu nggak mungkin 6 bulan lu balik modal lu pasti skam arti skam ya tapi kalau lu percaya gitu-gitu lu taruh begitu lu taruh duit lu di joinan kayak gitu dah lenyap duit lu lenyap itu hilang kuasa kan kalau bisa nggak lu taruh duit lu nggak hilang kuasa atas duit itu duitnya tetap di tangan lu John itu enaknya ya daripada lebih pusing mikir gua mau investasi kemana daripada lu jualan bisnis yang anehnya scam mending lu bisa aja lebih simpel Oke Bluebird kalau lu lihat grafiknya ini IPO tahun segini cenderung jatuh ya tapi terlahan di 32 tahun terakhir ini mulai bangkit tapi gua cukup salatnya waktu di Corona 2020-2021 ditetap bagi dividen salatnya ya oke kita akan lihat ya kinerjanya dia Bluebird lembar sama ada 2,5 miliar ya dia biasanya kita tahu lah taksi ini laba meningkat berarti kan banyak orang udah mulai pakai Bluebird lagi ya lalu yang gue sih nggak pernah pakai tapi gua yakin banyak yang pakai ya maksudnya kalau lu sering pakai Bluebird coba lu komen di bawah ya untuk ngebantu penonton lainnya supaya eh ini bener nggak sih Bluebird ini kinerjanya bagus gitu kalau dari laporan keuangannya sih bagus dan dibuktikan dengan pembagian dividen juga ya sehingga kita cukup percaya cukup percaya nah kalau lu tambahin mungkin komen lagi lu usernya Bluebird gitu ya mungkin akan makin memperifikasi gitu ya makin memperifikasi lembah pemegang saham ini Indra Priyawan Kresna 6 rata-rata individu ya dokter masyarakat 26 persen ya karena pemba pemegang sahamnya rata-rata banyak ini makanya dia biar kemungkinan harusnya wajib selalu bagi dividen ya karena kalau nggak bagi dividen ini marah dong Wah kok nggak dibagi nih Wah kok nggak dibagi nih kalau dia bagi dividen masyarakat juga harus kena ingin ya John cara paling cara sah dan legal memindahkan duit perusahaan ke para pengendali itu hanya melalui dividen kalau cara lain enggak sah sebenarnya itu culas biasa pengendali gitu contoh misalnya misalnya Bluebird nih yang beli mobil gitu nambah mobil eh dia beli mobil di di si Bluebird nya ini perusahaannya beli mobil bisa di salah satu pengendali di sini di pengendali punya perusahaan lain yang mungkin bisnis mobil gitulah ya produksi mobil dia beli dari dia dan dia markup dong pengendalinya markup kan harga mobilnya di markup gede-gedean nah perusahaan Bluebird nya ini ngeluarin duit yang gede artinya terjadi perpindahan duit secara tidak sah sebenarnya dari si perusahaan ke si pengendali misalnya nah itu contoh John itu yang sebenarnya cara nggak bener-bener ya banyak terjadi nggak banyak ya Oke ya jadi makanya lu curiga kalau ada perusahaan nggak bagi dividen lu curiga Oh dia Oh dia nggak mau duit gitu loh kok pengendalinya nggak mau duit jangan-jangan dia udah banyak trik-trik gitu yang dia mainin lu pinter ya jangan mau lagi dikadalin dengan apa ya semacam pemawan Wah ngapain sama nggak wajib bagi dividen ya buat apa pemilik perusahaan kalau tidak menikmati keuntungan perusahaan yang lu punya coba buat apa itu taruh berpikir logis juga John Oke nah ini dividen historinya dia ya kita buka sejarahnya ini 2015-16-17-18-19 bagi 2020 dia nggak bagi tapi 2021-2022-2023 bagi jadi hanya 2020 aja dia dia nggak bagi tapi 2021-2022 lanjut dari 2015 dia bagi terus nah ini ilnya sempat kelihatan kecilnya 0,1 koma kemungkinan waktu IPO dia jualnya mahal ya makanya akhirnya balik ke harga fundamental ya sama-sama kemungkinan gua lihat sih karena kelihatan dari ilnya nah sekarang ilnya mulai gedean mulai gede ya akhir artinya udah udah mulai ke harga seharusnya sekarang ya oke kita lihat laporan keuangannya ini emiten dirnya ada di hutangnya sih kecil ya guys nih hutangnya kecil banget cuman 35 persen kecil gitu ya harusnya dividen nggak masalah buat mereka pemegang sama ada 13 12.000 orang dan transaksi Renda 5 miliar dulu bisa lihat transaksi 5 miliar Oke kuitas 5,5 triliun lalu turun 4,8 nih 2021 lalu naik 5,2 triliun dan sekarang 5,5 triliun naik ya bertumbuh 5 persen jumlah saham beredar 2,5 miliar maka book value sekarang 2200 book value-nya 2200 berarti sekarang pbv-nya di bawah satu ya bener 1750 aduh 1750 maka pbv-nya itu ada di 0,8 ya malahan labanya kita lihat 2020 dia rugi parah banget 161 miliar dia rugi 2021 di awal dia cuma bisa cuan 7 miliar ya 2022 tahu-tahu dia bisa cuan 358 miliar ya naik 4500 persen dan tahun ini dia bisa naik 26 persennya berarti terjadi tingkat dari data ini kita bisa melihat semakin banyak orang menggunakan bluebird ya berarti dia sangat-sangat bisa bersaing lah dengan gojek sekarang gitu ya goto gojek dan juga grab kalian ya nah makanya perlu testimoni nih dari lu semua nih Jon yang pernah pakai bluebird gimana ya oke IPS 6-64 lalu cuma 3 143 dan sekarang punya 180 ya dividen ya waktu yang 2020 kan dibagiin 2021 ya dia bagi 36 padahal dia rugi ya tapi dia masih bagiin 2021 dia cuma nuntung 3 tapi dia bagiin lagi 60 ya 2022 yang ngebagiin tahun lalu dia bagiin 72 ya yieldnya udah mulai 5 persen nih Jon waktu itu ya nah DPRnya rata 50 persen tahun ini ya kira-kira di bulan Juli ya Jon Juli atau September paling lama Jon ya ya September Juli atau September paling lama ya dia nanti akan bagiin sekitar 50 persen lagi Jon jadi sekitar Rp 90 dividennya 90 di harga sekarang lu dapetnya 5 persen lumayan kalau menurut gua ini berarti lagi di harganya Jon apalagi gua kalau denger-dengar berita dia lagi ekspansi cukup masif ya misalnya di mobil elektrik kayak gitu-gitu itu dia lagi ekspansi cukup masif juga ya jadi gua rasa kalau untuk eh diversifikasi ya ini saham bisa masuk portal menurut gua lumayan harga juga lagi di harganya berarti harga warasnya ya kalau dari IPS dividennya 900 sampai kali 10 ya dan kali 20 sempurna 800 sementara di atas ini agak mahal ini memang lagi di harganya dikit udah mulai deket-deket pucuk sih ya ya namanya kan gini Jon ada orang yang mungkin lu yang nonton tuh kebanyakan duit ada banyak orang-orang ini kebanyakan duit karena dapet dividen terus kan bingung bingung gua mau diversifikasi kemana lagi gua kalau mau average up gua sayang ada orang-orang gitu ya nah karena dia kebanyakan duit ya akhirnya gua coba cari invest perusahaan lain kan gitu kan ya lebih ya daripada gua average up dia invest di perusahaan lain yang mungkin kinerjanya mirip-mirip lumayan buat diversifikasi nah orang-orang itulah yang maksud gua gua bilang kebanyakan duit ya kalau lu pengen nyari perusahaan yang mungkin cukup worth it ya mungkin gua rasa ini lumayan blue bird ini diversifikasi bisnis juga kan ini kan di bidang transportasi Jon transportasi kan ini bidang apa sih kalau di sini ditulisnya ya transportasi dan logistik transportasi lah pengangkutan penumpang kalau lu pengen punya ya boleh dijadikan sarana diversifikasi ya gua rasa gitu aja Jon untuk bird ya blue bird cukup oke di harganya juga lagi oke ya tapi ya gitu aja Oke sampai ketemu lagi di video berikutnya karena datang sorry karena datang nggak bisa nah itu ada yang baguh aku mau dengatin ya ya